Terima kasih telah menonton! Berikut perolehan sementara kedua tim di episode sebelumnya. Tim C-Boss memimpin dengan mendapatkan satu ikan target, sedangkan tim C-Catcher masih belum beruntung. Di spot yang berikutnya, ikan masih makin banyak. Masih dengan teknik jigging, Kyle milik Bagus kembali mendapat sambaran. Perlawanan ikan yang sangat kuat membuat Bagus kesulitan untuk menarik lidernya. Di sisi berlawanan, tim C-Catcher melalui Kyle milik Erwin, strike. Perlawanan ikan Edwin tidak begitu kuat. Dengan santai, Edwin bisa mengimbangi perlawanan ikannya. Berbeda dengan Edwin, perlawanan ikan Bagus masih belum saja melunak. Ikan nampak! Setelah pertarungan lumayan lama, akhirnya ikan milik Bagus muncul terlebih dahulu. Tapi sayang, bukan ikan target yang dia dapat. Ikannya kue lilin lagi! Masing-masing atuk! Akhirnya, akhirnya gue lilin juga ingin dapat ini. Keren ini malah. This time to big fish! Tak lama, ikan milik Edwin pun muncul ke permukaan. Dan ternyata sama dengan tim C-Boss. Tim C-Catcher gagal mendapatkan ikan target. Nah, ini ikan yang kedua. Ikan yang sama dengan yang tadi. Tidak berhenti sampai di sana, ternyata keberuntungan masih berpihak pada tim C-Boss. Umpan salah satu tim kembali menggoda ikan untuk memakannya. Ternyata lagi-lagi Kyle Julius yang mendapatkan sambaran ikan. Ketika Julius sedang berjuang dengan lidernya, tim C-Catcher melalui salah satu ABK-nya mendapatkan strike. Kali ini, seekor ikan kue lilin berukuran sedang berhasil naik ke atas kapal tim C-Catcher. Julius masih saja berjuang untuk menaikkan ikannya. Apakah perjuangan Julius akan berujung manis dengan berhasil mendapatkan ikan target? Akhirnya, ikan yang ditunggu-tunggu muncul ke permukaan. Namun sayang perjuangan Julius sia-sia karena bukan ikan target yang dia terlukan. Baru pertama kali nurunin di sports baru, dihacar ikan segede gini. Kue lilin. Lumayan, karena tadi eventnya agak lama karena pakai tackle kecil. Kita pakai PE 1,5. Lider 30 lift, jadi lumayan. Harus agak sabar meladain ini. Oke. Berikut perolehan sementara yang didapat oleh kedua tim. Tim C-C Boss masih unggul dengan mendapatkan dua ekor ikan target. Sedangkan tim C-Catcher belum mendapatkan ikan satu pun. Setelah itu, kapten pindah kapal lagi. Kita running lagi, pindah spot lagi. Akankah tim C-C Boss kembali menambah lagi pendapatan ikan target dan akan terus jauh mengungguli tim C-Catcher?